Ada tujuh tradisi teori komunikasi, yaitu semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosial psikologi, sosial budaya, retorika, dan kritis. Yang pertama, semiotika. Komunikasi terdiri dari tiga elemen utama, gagasan, pesan, dan media. Gagasan atau ide bersifat mental, tidak dapat diindra. Dalam komunikasi, gagasan disandikan menjadi pesan yang bersifat fisik, kemudian dikirimkan melalui media. Nah, pesan yang diterima atau diindra, kemudian dibalik sandikan menjadi persepsi mental. Persepsi adalah gagasan hasil pembalik sandian pesan yang diterima. Jadi, gagasan di bawah pesan dan pesan di bawah media. Semiotika membahas hubungan antara pesan atau lambang yang bersifat fisik dan gagasan yang bersifat mental. Misalnya, mendengar kata kereta, umumnya orang Jakarta membayangkan kereta api, orang Medan membayangkan sepeda motor, dan orang Malaysia membayangkan mobil. Jadi, lambang yang sama dapat dimaknai dengan cara yang berbeda, dapat dipersepsikan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, fenomenologi. Tradisi fenomenologi berkaitan dengan cara manusia memaknai segala sesuatu berdasarkan pengalamannya sendiri, pengalamannya pribadi. Mereka yang sudah dan belum punya pengalaman langsung tentang sesuatu, memiliki persepsi berbeda tentang sesuatu itu. Misalnya, kalau saya pernah berkomunikasi langsung dengan masyarakat pendalaman Papua, sementara Anda belum, maka persepsi saya tentang masyarakat pendalaman Papua berbeda dengan persepsi Anda. Tiga prinsip dasar fenomenologi. Pemahaman diperoleh langsung dari pengalaman sadar. Misalnya, pemahaman tentang rasa buah matoa hanya diperoleh kalau kita pernah mencicipi buah matoa. Makna sesuatu, yang kedua, makna sesuatu meliputi kepentingan sesuatu itu bagi seseorang. Matoa menjadi penting ketika kita ingin menanam pohonnya. Atau kita ingin berdagang buah matoa barangkali ya. Yang ketiga, bahasa atau lambang atau pesan merupakan kendaraan makna. Kendaraan gagasan. Kita mendeskripsikan sesuatu dengan lambang-lambang yang kita kuasai. Kalau kita mengatakan rasa buah matoa, itu akan sulit dimaknai oleh mereka yang belum pernah merasakan buah matoa. Tetapi kita bisa mengatakan rasa matoa seperti campuran mangga, rambutan, dan nanas. Misalnya, begitu ya. Yang ketiga, sibernetika. Menurut tradisi ini, komunikasi merupakan proses kompleks secara fisik, biologis, sosial, dan sebagainya, sehingga tidak dapat diterangkan secara sederhana. Sistem komunikasi saling pengaruh dengan sistem-sistem lain, seperti politik, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Misalnya, tidak mudah menerangkan. Mengapa banyak konflik tidak kunjung terselesaikan, sekalipun semua pihak sudah berkomunikasi untuk mengatasinya. Yang keempat, sosial psikologi. Tradisi sosial psikologi berfokus pada nilai atau gagasan perorangan dalam konteks masyarakatnya. Gagasan setiap orang dipengaruhi secara eksternal oleh lingkungan sosialnya, dan secara internal oleh dirinya sendiri. Yang mendasari gagasan komunikasi seseorang adalah nilainya, yaitu kepribadian atau budaya masyarakatnya. Tradisi sosial psikologi lebih bicara tentang kepribadian seseorang dalam konteks sosialnya. Misalnya, seseorang yang bersikap tidak umum di tengah masyarakatnya. Tidak umum dalam hal ini dapat positif atau negatif. Yang kelima, sosial budaya. Tradisi sosial budaya berusaha memahami perilaku komunikasi yang dipengaruhi budaya, nilai-nilai kolektif masyarakat. Misalnya, bagaimana orang yang dengan pendidikan tinggi dipandang lebih terhormat daripada yang tidak berpendidikan tinggi. Saya ingin mengeprank ngobong, ngerti bukan bahwa jauhanku. Tak bahwa jauhnya biasanya, mari kita tidak bahwa jauhnya. Retorika berhubungan dengan seni membujuk atau seni persuasi melalui pidato. Lima prinsip retorika, yang pertama adalah invensi atau invention, menetapkan cara baru dalam membujuk. Yang kedua, pengaturan atau arrangement, menyusun argumen secara menyatu dan terstruktur. Lalu yang ketiga, itu gaya, style, penyajian yang memicu emosi atau semangat. Yang keempat, memori atau ingatan, supaya lancar dan meyakinkan. Dan yang kelima, itu delivery atau penyampaian. Mengatur kata-kata, mengatur gerak tubuh, dan sebagainya. Lalu tradisi terakhir yang ketujuh, itu kritis. Tradisi kritis, pada dasarnya menentang kemapanan. Ini termasuk komunikasi yang memperparah ketidakadilan. Juga media masa yang tidak peka pada penindasan. Serta penerimaan mentah-mentah hasil penelitian ilmiah, hasil penelitian komunikasi dalam hal ini. Jadi, begitu tujuh tradisi teori komunikasi. Selamat menikmati.